selamat menikmati pembuatan roti dengan melakukan proses peregangan dan lipatan ke dalam adonan tujuannya untuk memperbaiki struktur gluten dan agar rantai-rantai gluten yang ada di dalam adonan itu menjadi lebih kuat sehingga nantinya tetap akan menghasilkan roti yang mempunyai serat yang panjang dan pori-pori rapat tanpa melakukan proses ulen yang berlebihan itulah teman-teman yang disebut dengan metode stretch and fold kita lanjut ke prosesnya ya teman-teman tonton videonya sampai habis tahap pertama aku sudah menyiapkan 190 gram susu cair hangat kemudian aku masukkan 50 gram gula pasir dan 5 gram ragi instan kemudian akan aku aduk terlebih dahulu lalu masukkan 1 putir kuning telur dengan berat 18 gram aduk semua bahan ini sampai larut kemudian sisihkan setelah itu aku menyiapkan 40 gram margarin yang sudah aku cairkan terlebih dahulu lalu aku menambahkan 4 gram garam aduk kedua bahan ini sampai larut dan sisihkan tahap kedua masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah kemudian aku buat lubang di tengah seperti ini lalu masukkan cairan yang sudah kita buat tadi aduk sebentar kemudian tuang campuran margarin cair dan garam untuk margarin ini teman-teman bisa menggantinya dengan butter aduk semua bahan ini sampai menyatu setelah tercampur seperti ini teman-teman kemudian akan aku resting adonan ini selama 20 menit setelah 20 menit aku akan melakukan proses stretch and fold caranya yaitu aku celupkan ujung jari ke dalam air kemudian aku ambil salah satu ujung adonan dan aku tarik regangkan seperti ini teman-teman kemudian aku lipat ke dalam lakukan ke tiap bagian sisinya selama 10-12 kali peregangan dan lipatan setelah dirasa cukup kemudian resting kembali adonan ini selama 15 menit setelah 15 menit lakukan proses stretch and fold yang kedua lakukan seperti tadi ya teman-teman teknik ini memudahkan kita yang tidak mau ribet dengan proses ulan tetapi ingin menghasilkan roti yang lembut dan berserat aku melakukan proses stretch and fold ini sebanyak 2 kali teman-teman juga bisa menambahkan sebanyak 3 atau 4 kali sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman setelah dirasa cukup istirahatkan kembali adonan ini selama 40 menit setelah 40 menit kempiskan adonan kemudian pindahkan ke papan kerja karena adonan ini memiliki kadar air yang tinggi sekitar 75-80% maka adonannya itu sedikit lengket teman-teman untuk mengatasinya teman-teman bisa mengolesi papan kerja dan tangan dengan minyak, butter atau margarin kemudian aku ambil sedikit adonan aku bentangkan seperti ini ya teman-teman terlihat lapisan tipis di dalam adonan atau yang biasa kita sebut dengan window pan lalu adonan ini ini akan aku bagi dengan berat 30 dan 25 gram sehingga menghasilkan 16 buah roti ukuran 30 gram dan 4 buah roti dengan ukuran 25 gram kemudian aku ronding adonan ini sampai halus setelah proses ronding selesai aku resting adonan ini selama 10-15 menit setel 15 menit aku ambil satu adonan kemudian buang gasnya terlebih dahulu ya teman-teman dan bentuk sesuai selera masing-masing untuk isiannya ini aku sudah menyiapkan pisang yang sudah aku kukus terlebih dahulu dan message secukupnya disini aku membuat 3 macam bentuk roti pisang sebelum lanjut buat teman-teman yang belum subscribe klik tombol subscribe like dan komennya ya dan juga aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe like komen aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini semoga mendapat keberkahan dari Allah SWT Allah SWT selamat menikmati setelah semuanya selesai dicetak kemudian aku proofing adonan ini selama 50-60 menit sesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing setelah 60 menit aku olesi permukaan roti ini dengan susu cair kemudian aku taburi dengan mesis ini opsional ya teman-teman dan adonan ini siap untuk di oven oven dengan suhu 150 derajat api atas dan bawah selama 10-15 menit sesuaikan dengan oven masing-masing setelah matang angkat dan olesi permukaan roti dengan madu atau butter kemudian sisihkan biarkan dingin tara roti pisangnya siap disajikan kita coba dulu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim rotinya itu lembab empuh dan mempunyai serat pori-porinya juga rapat dan sangat lembut rasanya juga enak dengan perpaduan pisang dan coklat aku simpan roti ini untuk keesokan harinya juga masih lembut dan lembab inilah teman-teman roti pisang tanpa ulan yang berlebihan dengan metode stretch and food roti ini recommended untuk dicoba buat teman-teman yang malas ulan dan tidak mempunyai mixer sekian video dari saya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa di videoku kali ini ya teman-teman aku akan membuat roti yang pernah viral di jamannya itu sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu dan masih disukai sampai sekarang yaitu korean garlic cheese bread korean garlic cheese bread merupakan salah satu street food yang paling digemari di Korea dan menjadi viral karena bentuk dan rasanya yang unik dengan memadukan krim keju dan paham putih sehingga menghasilkan kombinasi antara manis dan gurih dan biasanya untuk rotinya ini bertekstur daring dan renyah namun kali ini untuk rotinya aku membuat roti yang lembut tanpa ulen dan tanpa telur dengan metode yang sama seperti video kemarin yaitu metode stretch and fold untuk resep dan link sudah aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman penasaran kan bagaimana cara membuatnya gak usah berlama-lama lagi lanjut ke videonya tonton sampai habis langkah pertama aku membuat rotinya terlebih dahulu bahan-bahannya adalah 20 gram gula pasir akan aku masukkan ke dalam 100 gram susu cair hangat kemudian masukkan 2 gram ragi instan aduk sampai rata dan sisihkan setelah itu siapkan wadah masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi kemudian aku buat lubang di tengahnya seperti ini ya teman-teman lalu tuang cairan yang sudah kita buat tadi aduk sebentar kemudian masukkan campuran 20 gram margarin yang sudah kita cairkan dengan 2 gram garam aduk sampai semua bahan ini tercampur rata setelah rata kemudian resting adonan ini selama 20 menit setelah 20 menit lakukan teknik stretch and fold bagaimana dan apa metode stretch and fold teman-teman bisa lihat di videoku sebelumnya ya setelah dirasa cukup resting kembali adonan ini selama 15 menit setelah 15 menit kita cek adonan ini ya teman-teman aku tarik terlihat sangat elastis dan halus kemudian aku lakukan proses stretch and fold yang kedua setelah dirasa cukup resting kembali adonan ini selama 30 menit setelah 30 menit tertiskan adonan dan pindahkan ke papan kerja jangan lupa ya teman-teman papan kerja olesi dengan minyak, butter, atau margarin supaya tidak lengket aku ambil sedikit adonan dan aku regangkan seperti ini ya teman-teman terlihat lapisan tipis di dalam adonan atau yang biasa kita sebut dengan window pan kemudian adonan ini akan aku bagi dengan berat 40 gram dan akan menghasilkan 7 buah roti setelah selesai proses timbang kemudian adonan ini akan aku ronding sampai halus kemudian letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan baking paper baking paper yang aku gunakan ini bisa dipakai sebanyak 3 atau 4 kali pemakaian setelah selesai proofing adonan ini selama 50-60 menit sesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing langkah kedua kita akan membuat saus keju nya untuk saus keju aku sudah menyiapkan 40 gram margarin 3 sendok makan tepung terigu kemudian aku pindahkan ke kompor dan masak kedua bahan ini sampai larut dan tidak tercium bau tepung setelah dirasa cukup tuang 250 ml susu cair aduk dengan whisk sampai rata lalu masukkan 100 gram keju oles atau teman-teman juga bisa memakai keju sedar dan diparut aduk rata tambahkan gula dan karam secukupnya ini opsional ya teman-teman masak sampai semua bahan ini mengental dan matang setelah melutup-lutup seperti ini matikan kompor dan biarkan dingin sambil ditutup ya teman-teman agar krimnya tidak berkulit dan kering lanjut ke langkah pembuatan saus gerliknya atau saus bawang putihnya tuang 50 gram margarin yang sudah dicairkan ke dalam wadah bawang putih cincang dan daun seledri atau parsley atau kucai juga bisa secukupnya teman-teman 20 gram susu kentau manis 1 sendok teh madu ini opsional ya teman-teman garam dan lada secukupnya dan aku juga menambahkan bubuk bawang putih secukupnya dan 1 butir telur aduk semua bahan ini sampai tercampur rata kemudian sisihkan setelah 60 menit adonan ini sudah terlihat mengembang olesi permukaan adonan ini dengan susu cair kemudian oven di suhu 150 derajat selama 15-20 menit rapi atas dan bawah sesuaikan dengan oven masing-masing setelah matang keluarkan dari oven dan biarkan dingin roti ini tipikal roti yang lembut ya teman-teman untuk rotinya ini teman-teman bisa buat sehari sebelumnya masukkan ke wadah tertutup dan taruh di freezer sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe like dan komen aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini dan semoga mendapat keberkahan dari Allah SWT dan buat teman-teman yang belum subscribe klik tombol subscribe like dan komennya ya dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya tahap keempat yaitu tahap penyelesaian pertama-tama aku membelah roti ini menjadi 6 bagian teman-teman juga bisa membuat 4 bagian atau 8 bagian disini aku membuat 6 dan 8 bagian sesuaikan dengan selera teman-teman kemudian aku semprotkan dengan saus keju yang sudah aku taruh di piping bag semprotkan ke setiap sisi lipatannya jadinya seperti ini teman-teman lakukan sampai selesai setelah selesai olesi dengan garlic sauce-nya teman-teman bisa olesi dengan kuas seperti ini atau langsung dituang dengan sendok seperti ini sesuaikan dengan selera teman-teman setelah selesai oven kembali selama 5 sampai 10 menit api atas dan bawah setelah matang kemudian angkat dari oven dan dinginkan taraaa koreng garlic jisplitnya siap disajikan harum bawang putihnya sudah tercium teman-teman dan biarkan roti ini sampai dingin saatnya kita coba bismillahirrahmanirrahim rotinya ini benar-benar lembut walaupun tanpa kelur dan tanpa ulan yang berlebih saus keju dan garlic berasa ada manis gurih dan harum jika dipadukan dengan rotinya menjadi kesatuan yang komplit pokoknya roti ini sangat enak cocok buat pencinta keju teman-teman harus mencoba sekian video dari saya semoga bermanfaat dan selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh